Jangan rindu ya, karena rindu itu berat, biar aku saja. Kenapa menangis? Aku itu diinjak. Maaf, maaf, maaf. Aku kira sedih karena aku mau pergi. Dada, dada, buru siang, buru siang. Dul, hati-hati, kik. Nipah banyak dijumpai di ramang-ramang, desa Salenrang, Buntowa, Maros, Sulawesi Selatan. Terutama daerah rawa yang berair paya atau daerah pasang surut dekat pantai. Tanaman ini punya banyak manfaat, mulai dari sumber bahan makanan, bahan bakar, bahan bangunan, dan obat. Dalam standar buah nipah, biasanya berisi sekitar 30 sampai 50 buah. Nipah yang ku cari adalah nipah muda. Biasanya warna kulit buahnya coklat terang. Kalau warnanya semakin gelap, pandanya buah nipah sudah tua. Kak! Eh, Dul, kembali. Iya, kak. Ini, kak. Aku bawa ini oleh-oleh buah nipah, kak. Oh iya, makasih. Sekalian bikin manisan, ya, Dul. Oh, iya, kak. Oke, Kak Febi, nipahnya akan kubuat manisan semanis senyumu. Hehehehe. Kak Febi sudah menyiapkan bahan untuk membuat kue tetu. Adonannya hanya dari tepung terigu yang dicapur tepung beras, garam, dan air. Uniknya, rasa manis bukan dari adonan kue loh, tapi dari irisan gula merah ini. Kue tetu bisa juga berarti kue perahu, karena wadah kue berbentuk seperti perahu. Biasanya, wadah kue tetu terbuat dari daun pandan yang besar. Ternyata, tingkat kematangan buah dalam satu tandan tidak sama. Ada yang lebih tua atau terlalu muda. Bagian yang kuperlukan ada di dalam kulit yang keras. Bentuknya seperti bulat telur. Oh, iya, nipah tua biasanya bertekstur mirip daging buah kelapa, tapi lebih keras. Kalau nipah yang terlalu muda, belum membentuk daging buah. Hanya ada air bening di dalamnya. Nah, yang seperti ini nih yang kucari. Nipah muda yang sudah memiliki daging buah. Daging buahnya bening dan lunak. Sekilas mirip kolang kalinkan. Buah nipah biasanya dijadikan jus atau es buah. Tapi kalau jadi manisan, enak juga kok. Cara membuatnya sama seperti manisan kolang kalink. Hanya butuh gula yang dicairkan dalam air mendidih dan dimasak bersama nipah. Lalu diberi warna sesuai selera. Kalau air gulanya sudah mulai mengental, tandanya manisan nipah sudah jadi. Tambahkan irisan gula merah pada dasar wadah. Baru deh tuang adonan kue tetu. Setiap wadah diberi gula sesuai selera saja. Tapi biasanya masyarakat Sulawesi Selatan menyukai yang manis-manis. Selanjutnya tinggal dikukus deh. Kalau adonan sudah memadat, tambahkan manisan nipah diatasnya sebagai topping. Memang harus diletakkan paling akhir. Kalau adonan masih cair, manisan nipah bisa tenggelam di dasar kue. Ternyata rasa kue tetu unik juga. Rasa kuenya agak gurih. Berpadu dengan manisnya gula merah dan manisnya nipah. Ini sih paling pas kalau dijadikan jajanan cemilan teman minum teh atau kopi. Ayo semuanya, jangan malu-malu. Kalau mau lagi, sikat habis. Duh, lur. Membajak sawah di tengah cuaca Tanah Toraja yang cerah bikin aku lapar ini. Ayo makan, Dul. Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Ya. Kak, gimana, Kak? Aduh, makan siap kita berantakan. Aduh, kotor semua ini. Pak, makan siap gagal, Pak. Berantakan. Maaf ya, Dul. Masih ada lauk lagi nggak di rumah? Nggak ada, Dul. Aduh. Kita pergi ambil daun ke tapi aja. Oh, bisa di situ? Iya, bisa. Oh, iya. Kalau ngambilkannya, Dul. Pak, minta tolong diberesin ya, Pak. Sekarang cari lindung, Pak. Buat campuran. Ayo. Di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mekedek, Tanah Toraja, daun kecapi biasa dikonsumsi oleh warga setempat. Daun kecapi biasa jadi lalap dan diolah jadi masakan berkuah. Sebenarnya, bukan cuma daunnya yang bisa dimasak lor. Buah kecapi yang masih muda juga enak kok dijadikan lauk makan. Ayo, Kak. Ayo kita masak. Ayo. Dulu cuci dulu dan ke tepinya sama buat bumbu. Lah, katanya kakak yang mau masak. Kan lebih enak kalau Dulu yang masak. Oh, yudahlah. Gitu. Oke deh, aku bantu masak. Rencananya, kami mau olah daun kecapi beserta buahnya jadi patolo. Masakan khas Tanah Toraja. Oh iya lor. Baik daun dan buahnya punya kasiat yang banyak buat kesehatan lor. Masakan patolo biasa menggunakan ayam sebagai salah satu bahannya. Tapi kali ini, aku menggantinya dengan belut atau warga lokal menyebutnya lendong. Hewan satu ini emang licin banget lor. Makanya, Pak Wawan mengolesi tangannya dengan abu supaya bisa gampang memegang lendong. Tusuk lendong seperti iki yoh. Sekarang, giliranku yang urus lendongnya. Lendong mempunyai bau amis yang khas. Makanya, sebelum dimasak bersama bumbu dan bahan lain harus diasapi seperti ini. Jadi, bau amisnya akan hilang. Kak Yeni sudah mulai menyiapkan bumbu patolo lendong. Yang bikin beda ada tambahan cabai katokon. Ini cabai terpedas di Tanah Tura aja lor. Rasa pedasnya enam kali lipat dari cabai rawit. Kak Yeni sengaja membuang biji cabainya supaya rasa masakannya tidak terlalu pedas. Bumbu lainnya seperti bawang dan kunyit diulek sampai halus yoh lor. Lanjut, tumis bumbu sampai harum. Masukkan lendong yang sudah diasapi yoh. Masak sampai bumbu meresap. Oh iyo, aku juga menambahkan potongan wortel dan buah kecapi muda. Rasa kecapi muda yang asam bisa menambah nikmat masakanku kali ini. Untuk daun kecapinya dimasukkan kedua paling terakhir lor. Ini supaya daun tidak hancur dan gisinya tidak hilang karena lamanya perbusan. Nah, saat masakan sudah hampir matang, baru deh masukkan cabai katokon. Masak sebentar aja yoh. Rasa kuah patolo lendong sangat segar dan gurih. Sangat pas disantap setelah bekerja di sawah lor. Perpaduan daging lendong atau belut, daun kecapi, serta buah kecapi muda membuat rasa makanan ini sangat istimewa. Enaknya kebangetan lor. Jos gandos! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!